assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel video saya oke di vlog aquarium load kali ini saya akan menampilkan video tutorial ya membersihkan protein skimmer harisan sk300 jadi ini adalah protein skimmer yang saya gunakan untuk memfiltrasi dissolve organic compound ataupun juga limbah terlarut yang ada di dalam air laut di aquarium saya ya jadi ini spesifikasinya sk300 dia bisa memfiltrasi 300 liter per jam ya jadi dia hanya bisa dipakai untuk memfiltrasi aquarium di bawah dengan volume di bawah 100 liter ini 3,5 watt saja ya daya yang dibutuhkan ini ada indikator maksimum dan minimum ya jadi saya biasanya menempelkannya itu di medium saja ya di antara level minimum sama maksimum ya ini dia collection cup nya ini air intake ya saluran udara kemudian ini untuk mengatur volume air ya jadi di video kali ini saya akan menampilkan tutorial bagaimana membersihkan protein skimmer ini jadi kita harus melakukan pembersihan secara regular ya secara berkala skimmer ini untuk mempertahankan kinerja dari pompa skimmer oke karena di dalam itu juga ada busa yang akan menyaring air air yang masuk yang akan di skimmer jadi kalau misalnya busa itu sudah terang kotor nanti akan mampet sehingga air yang dipilkrasi itu tidak akan maksimal oke sekarang kita akan buka protein skimmer ini oke yang pertama kita akan buka collection cup nya tinggal di angkat saja ya tinggal di angkat saja seperti ini dan untuk membuka bagian dalamnya oke jadi ini bracket ini kita turunkan ke bawah seperti ini oke sedangkan bracket yang di bawah ini kita naikkan ke atas ya maaf ya bracket yang di bawah juga kita turunkan ke bawah seperti ini jadi saya tangan satu nih satu kamera satu pengerjakan nih jadi sama-sama diturunkan ke bawah seperti ini ya oke jadi bisa dibuka seperti ini ya sekarang kita sudah bisa membuka bagian dalam skimmer ini kita bisa melihat nih ini gak pernah dibersihkan ini adalah busa yang yang akan menyaring sudah bisa melihat nih sudah kotor sekali banyak sekali kotoran yang menumpuk di busa ini dan ini adalah pompa yang dipakai untuk menskim ya menskim air oke ya sekarang kita langsung bersihkan aja bersihkannya aja tinggal digosok dan dipakai saya menggunakan sponge untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam box pompa skimmer ini ya setelah dipersihkan ya setelah dipersihkan kita sekarang bisa rakit kembali ya protein skimmer ini oke yang pertama ini sponge nya ini busanya sudah diatur sudah digunting sesuai dengan bentuknya oke tinggal dimasukkan seperti itu kemudian ditutup kembali kemudian dijepit ya dengan menggunakan bracket ini ya supaya lebih gampang kita lepaskan aja dari kabelnya ya seperti ini kemudian kita masukkan kita geser ke atas ya seperti itu sudah terkunci dan yang satu lagi kita masukkan seperti ini kita geser ke bawah oke kalau nanti yang bawah kita masukkan dari bawah ya masukkan dari bawah kita naikkan ke atas ya seperti itu oke sekarang sudah terkunci ya sekarang kabelnya sudah bisa kita jepitkan ke sini lagi supaya rapi ini dia tempat kabelnya disini ya oke setelah kabel dikaitkan sudah selesai tinggal pasang koleksi lengkap oke itu koleksi lengkapnya dan ini tutup koleksi lengkapnya oke selesai oke begitulah dia tutorial membersihkan protein skimmer SK300 ya Risan SK300 jadi kita harus melakukan pembersihan ini secara rutin ya kinerja dari pompa protein skimmer tetap baik oke don't forget to subscribe like and comment assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih